Ya terima kasih Mas Sangyang. Kita berikan kesempatan berikutnya kepada Gus Muhdor, Ketua Umum Barisan Santri Indonesia. Silahkan Pak Muhdor atau Gus Muhdor. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa manwalah amma ba'ad. Teman-teman dari TKN yang terhormat, teman-teman insan media, pers dari media manapun, baik cetak maupun elektronik maupun medsos yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin semua yang kami sayangi. Perkenalkan sebelumnya bahwa nama saya Ahmad Muhdor Ehsan, Saya lahir dari Rintembak, Jawa Tengah. Kami ke Jakarta, jauh-jauh dari Semarang ke markas TKN. Ke markas TKNnya Bapak Prabowo Subianto Mas Ibranaka Bimuraka. Kami hanya ingin menjelaskan kenapa SGP sahabat Ghanjar Pranowo kita bebarkan. Kenapa SGP sahabat Ghanjar Pranowo kita menarik dukungan dari Ghanjar Pranowo. Kita SGP sebetulnya berjuang berdarah-darah Dengan tenaga fikiran serta materi yang sudah tercatat di dalam kesekretariatan adalah Nyungan Sewu, mohon maaf, kita sudah habis 2,2 miliar selama 2 tahun. Kita deklarasi, mungkin Panjenengan semua Insanpes sudah tahu kan, kita deklarasi nasional dan 34 negara saat itu, 34 provinsi dan 35 negara, perwakilan 35 negara saat itu pada tanggal 28 Oktober tahun 2021 bertepatan dengan ultah hari ulang tahunnya Mas Ghanjar Pranowo saat itu. Di Gorman Unggal Jati, Semarang Timur. Saat itu teman-teman media banyak yang hadir, banyak yang keliput. Terus pertanyaan mungkin Panjenengan semua, kalian semua tanya, kenapa SGP menarik dukungan, membebarkan diri. Karena kita, kami, Ketua Umum SGP dan seluruh jajaran pengurus se-Indonesia merasa kita sudah diinjak-injak harga diri kita. Itu alasan kenapa SGP kita bubarkan dan kita menarik dukungan dari Ghanjar Pranowo. Kemudian, alasan untuk SGP membentuk organ baru yang bernama BSI, Barisan Santri Indonesia, itu juga ada alasannya. Alasannya adalah setelah SGP kita bubarkan pada tanggal 26 Desember setelah Natal, satu hari setelah Natal, itu nyurun sewu karena memang SGP saat itu 60% adalah anggotanya para alim ulama dan para santri. Kemudian yang 40%nya ada pensiunan ASN, yang kemarin sudah ketemu dengan saya, pensiunan ASN ada 6 ribu kebun dengan kita dengan BSI. 40%nya campuran, ada pensiunan, ada petani, ada buruh, dan lain-lain. Tapi 60%nya adalah para alim ulama dan KAYI. Setelah pengubaran saat itu, kami sempat bingung. Aceh ngebel, Papua ngebel, Kalimantan ngebel, Sulawesi ngebel, Jawa Timur ngebel, HP berdering terus. Ini terus kita kemana? Apakah kita golpup? Apakah kita golpup satu? Atau kita golpup dua? Atau gimana? Saya bingung tidak bisa sebab. Akhirnya, saya selaturahmi sopan ke seseorang ulama di Kabupaten Timbak, tepatnya di Kecamatan Guntur, Kabupaten Timbak, Jawa Tengah, yang bernama Kiyayaji Ashedi. Kemudian saya matur kepada beliau, apa yang saya alami, apa yang saya hadapi. Kemudian beliau, mengatakan dengan kemampuan, insting, batin minyaknya, kabar dari langit, mengatakan, Panjenenengus gabung saja ke 02. Kok sakit? Kok bisa? Iya. Karena di situ 02, ada tokoh, yang punya makam tinggi. Makam apa ya? Saya bilang gitu, tanya balik. Makam itu adalah makam kewalian. Siapa di 02? Ada seorang wali ya. Dia, beliau adalah presiden kita Jokowi Toto. Itu menurut ulama dari demak tadi Pak Yai adalah termasuk. Punya makam yang tinggi, termasuk wali kutub, rajanya para wali. Setara dengan abah gurus kumpul, Banjarmasin Mertapura Kalimantan. Bedanya adalah, kalau ada gurus kumpul, beliau punya makam wali kutub, dalam hal urusan keagamaan. Akan tetapi, kalau presiden Jokowi Toto, punya makam wali kutub, rajanya para wali, dalam hal urusan, mengurus negara, mengurus bangsa, dan mengurus rakyat. Terima kasih telah menonton!